oke teman teman kita punya monitor lg ini yang ips borderless tipenya ini kebalik ya gini kok gak keliatan sih nah dia rusaknya itu mati total gak bisa nyala sama sekali adaptor normal kita langsung aja bongkar dan lihat kenapa mesinnya kok bisa mati total padahal adaptornya normal kita cek dulu nah ini dia bagian dalamnya kayak gini jadi untuk monitor lg yang tipe ini itu ada speaker nya ya langsung jadi dia bisa suara langsung nah pertama kita cek dulu kondisi fisik dari komponen komponennya dan disini seperti kita lihat tidak ada komponen yang terbakar tidak ada yang keliatan gak ada yang konslet biasanya kalau mati total kan ada aja yang kebakar gitu ya jadi gak ada yang kebakar sekarang kita coba untuk colokin adaptor lagi colokin adaptor kesini dan kita ukur di bagian sini tegangan keluar langsung dari konektornya apakah ada ini ya ada induktor ini kita ukur ini kita ukur satu di ground dan satu di induktor yang tadi oh sorry salah setting gak ada tegangan sama sekali padahal adaptornya normal kita cabut dulu sekarang yang kita lakukan adalah mengukur apakah jalur itu short atau tidak gitu ya karena adaptor lg nya itu kalau dia short dia protect dia gak keluar tegangan siapa tau aja dia short biasanya short ya ini kita mode buzzer kalau bunyi berarti short nah ini kita bisa ubah ke mode resistor tahanannya dan tahanannya adalah 3 ohm 3 ohm itu kecil banget yang artinya dia short nah jadi sekarang kita udah tau monitor ini mati total karena ada rangkaian yang short atau konslet nah sekarang kita gak tau nih konslet nya di bagian mana biar tau kita akan menggunakan power supply variable untuk menembak menembak tegangan ke mainboard ini langsung gitu ya dan kita pakai yang model ini biasanya kita ada produk MBR tapi kebetulan produknya lagi kosong kabelnya ada tau kabelnya ada tau ada kabel power ini ada kabel power ini ini kita nyari kabel dulu nanti kita bakalan suntik di tegangan ini kan adaptornya adaptornya 19V tapi kita akan suntik dia di tegangan 3,3 aja 3,3 tapi ampere nya kita bakalan gedein ampere nya kita buat 5 ampere ini kita nyalain tegangannya kita buat 3,3 ampere nya kita buat 5 dulu nanti kita lihat apakah ada yang terbakar atau enggak ini satunya ke body ini body beneran no? dan satunya ini no? ini ke L kok aku? ya aku kan rekam ya kita nonton hahaha temen beneran ya dah belum gaji aku nyalain ya ampere eh apa itu? lu bikin kaget ya ke yang mana yang hangus coba pegang kita bikin kaget aja kita tembak lagi ya 5 ampere kapasitor ya oh kapasitor di bagian sini teman-teman ya kita lihat lagi? lagi 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 ya gak mau udah lagi udah udah ini pakai flux 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 atau thinner ya flux aja ada kita lihat kita lihat ternyata ada kapasitor yang eh terbakar teman-teman udah dikit aja banyak sekali coba suntik no ini kita suntik tegangan di 3 volt 5 ampere disini disini oke jadi kapasitor yang tadi terbakar atau panas itu kita coba lepasin dan kita nyalain apakah masih short atau enggak gitu ini kita copot yang besar temen-temen ya itu temen-temen bisa ganti ke 100 nano ini udah ke copot sekarang kita tes suntik ini timahnya tepat kita suntik ampere nya gak naik ya berarti kapasitor itu yang rusak tes tes kita nyalain monitornya langsung langsung pakai langsung pakai adaptornya coba nyalain ya nyalain ya enggak langsung monitornya nyala temen-temen ya jadi yang bikin dia gak nyala itu ada kapasitor short terus bikin adaptornya protect gak ngeluarin tegangan gitu ya dan sekarang kapasitor yang tadi kita copot itu kita harus ganti ini ya kita ganti ke 100 nano ini sudah hidup kita gak ada ganti komponen belum ada ganti komponen sekarang kita akan ganti ke 100 nano jangan di video jangan di videoin jangan di videoin malu kayak enggak enggak viral tenang ya tadi koleksi pribadi kok udah 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 kok belum kayaknya tapi gak apa-apa gak apa-apa miring kan gak nilai dinilai sama bog guru iya iiii benerin nah satu-satu nah udah 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 kita tes lagi nyalain untuk yang terakhir kalinya mau cairin nah monitor udah nyala jadi temen-temen kayak gitu ya kalau ada yang punya monitor mati total belum tentu adaptornya yang rusak bisa jadi ada short atau conslet di bagian mainboardnya gitu jadi caranya ya kita bisa coba untuk nembak tegangan tapi nembak tegangannya jangan besar-besar dari tegangan yang terkecil aja di bawah tegangan standarnya itu biar aman biar gak ngerusak rangkaian yang lain oke terimakasih temen-temen sudah menyaksikan kita lanjut dulu ke tv yang lain atau monitor tv yang lain oke oke bagus cukuran rambutmu no oh iya temen-temen kalau mampir disini bisa internetan pakai koin disini ya jadi masukin koin masuk ini cara pakainya terus tinggal internetan aja koin lima ratusan seribu disini seribu tiga jam tapi kalau beli voucher yang lima ribu seminggu dua puluh ribu sebulan unlimited gitu ya apa nih kalian ada belajar kelompok nih kayak ya terima